Hai saat pagi teman-teman traveler bertemu lagi dengan saya sebelum Alvino kali ini saya bersama biskyovel bis terbaru dari biskyovel bisa di jet plus 3 plus bis dengan kapasitas 60 kursi atau kursi 23 kalau pengen luas bis bisa diisi 50 kursi tempat wisata yang saya kunjungi tidak bisa dilalui dengan bis sehingga saya menggunakan angkot bis di parkir dibawah dan jika teman-teman menggunakan mobil atau elof bisa langsung menuju lokasi atau tempat wisata sebelum ikan video bagi teman-teman yang belum subscribe-subscribe dulu ya lanjut saya sekarang berada di salah satu wisata di batu yang lagi viral yaitu air terjun Cobantalon kami ke sini hari Minggu 6 Oktober 2019 dan banyak sekali pengunjung koyot yang merupakan singkatan dari objek wisata Cobantalon yang merupakan salah satu tempat yang bisa kita kunjungi yang ada di Cobantalon selain air terjun ada beberapa tempat di era Cobantalon seperti abad cekam rumah sekitiga flower garden dan lain-lain tetapi untuk kali ini kami memberikan informasi tentang ngoyot yang ada di Cobantalon dengan biaya masuk 10.000 waria Cobantalon plus air terjun dan 5.000 untuk masuk ngoyot setelah kita melewati loket masuk di depan ada warung ngoyot dengan konsep yang sederhana pada saat kita masuk warung ini kita akan merasakan suasana warung jaman dulu dengan konsep sederhana serta makan yang tidak terlalu mahal didukung dengan cuacana yang sejuk membuat makan menjadi nikmat selain terdapat makan dan minum disini juga menjual jajan laka jaman dulu seperti tiwul lupis jendel dan lain-lain ada apa saja di Oyo Cobantalon batu yuk kita lihat sama-sama dengan akses jalan tertata dengan baik dengan area yang cukup luas serta terdapat bunga-bunga yang ditanam membuat indah tempat ini terdapat balet rupus yang bisa digunakan untuk rombongan atau acara selain itu terdapat penginapan yang bisa disewa dengan tarif antara 750 untuk hari biasa dan 1 juta untuk hari libur ada tiga unit penginapan bentuknya semacam villa di usia toilet ini banyak spot-spot foto yang bagus dan menarik sangat cocok kalau kita kesini dengan anak-anak atau lebih buk karena lokasi itu dekat dengan area parkir sehingga kita jalan tidak terlalu jauh selamat menikmati selain dikelilingi pohon binu juga terdapat air terjun tep kecil biasanya bisa kita rasakan saat kita naik sepeda udara hayu siapa yang berenai naik tenang teman-teman ya aman kok hanya dengan 16.000 kita bisa menyeberangi sungai dengan mengayu sepeda selain itu kalau ingin bersantai bisa naik BP hanya 20.000 bisa berdua tidak jarang saya menjumpai pasangan muda mudi ya ke sini bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa di like kalau tidak suka bisa dislike dan terima kasih banyak selamat menikmati